Tidak banyak orang Eropa yang masuk Islam pada masa pemerintah India Belanda. Dua nama dapat menjadi contoh dari sedikit itu. Yang pertama adalah Snook Horgronyi dan juga yang kedua adalah Charles Prosper Wolf Schumacher atau yang sering disingkat sebagai C.P. Wolf Schumacher. Nama yang pertama pasti sudah sangat kesohor, kisahnya banyak dan kontroversial. Snook Horgronyi adalah seorang mata-mata pemerintah kolonial. Dia adalah seorang protesan yang kemudian menjadi seorang muslim. Dia juga fasih berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Arab. Nama yang kedua tidak begitu tersohor seperti Snook. Sedikit orang tahu kisahnya. Namanya adalah C.P. Wolf Schumacher, seorang arsitek berkebangsaan Belanda. Dia memberi kota Bandung wajah modern dan apik melalui bangunan rancangannya sepanjang periode tahun 1920 hingga 1930-an. C.P. Schumacher lahir di Banyu Biru, Ambarawa, Jawa Tengah pada tanggal 25 Juli tahun 1882. Ayahnya bernama Zang Prosper Schumacher, seorang pensiunan kapten dari KNIL atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda. C.P. Schumacher adalah seorang penganut Katolik dan sangat mengkhawatirkan perkembangan Islam di Hindia Belanda. Menurutnya, pemerintah kolonial lalai menyingkapi perkembangan hal itu. Dia sampaikan kritiknya kepada pemerintah melalui sebuah buku pada tahun 1908. Beberapa tahun kemudian, kekhawatiran J.P. Schumacher justru menimpa keluarganya sendiri. Anak kandungnya malah menganut agama Islam. Dengan alasan yang tidak diketahui. Wolf Schumacher keluar dari agama Katolik sekitar tahun 1915 dan menjadi seorang Muslim. Hal tersebut dikisahkan oleh C.G. van Duhlman dalam buku yang berjudul Arsitektur Tropis Modern Karya dan Biografi C.P. Wolf Schumacher. Salmon Priyaji Martana menyebut kepindahan agama Schumacher memiliki dua versi cerita. Ketertarikannya pada budaya Islam sudah dimulai sejak menjabat sebagai direktur di Batavia. Tulis Salmon dalam Wolf Schumacher Karya dan Lingkup Dunia dan Sekelilingnya. Versi cerita yang kedua menuturkan bahwa Mojang Priyangan menjadi penyebab kepindahan agama Schumacher. Schumacher berpindah agama Islam semenjak pernikahannya dengan seorang Mojang Priyangan, catat Salmon. Tapi keterangan ini meragukan. Duhlman mencatat, Schumacher menikah lima kali. Empat istrinya orang Belanda dan satu lainnya adalah orang Tionghoa. Tidak ada catatan tentang istri Schumacher dari golongan anak bumi putra. Keputusan Schumacher menjadi seorang Muslim tersebar luas pada tahun 1930-an. Ketika itu dia telah menjabat sebagai arsisten profesor dalam bidang sejarah arsitektur dan ornamen di ITB Bandung. Dia mulai menggunakan nama Kemal untuk menunjukkan identitas Muslimnya. Keputusan tersebut membuat orang-orang di sitar Schumacher mulai bereaksi. Para mahasiswanya dari kalangan anak negeri menaruh hormat atas keputusan Schumacher untuk masuk Islam. Schumacher seorang yang berpindahan tinggi, mempunyai reputisi bagus bagi arsitek dan berselera tinggi terhadap seni dan budaya. Maka keputusan Schumacher menjadi seorang Muslim dianggap turut mengangkat marwah Islam di mata kolonialis. Lazim pada masa itu kolonialis memandang Islam sebagai agama terbelakang dan umat Muslim adalah orang-orang yang anti ilmu pengetahuan. Sebaliknya, rekan-rekan kerja Schumacher justru mencibirnya beberapa orang menganggap langkah ini sangat tidak umum dan diasosiasikan dengan penurunan status sosial. Seperti yang dikatakan Duhlman. Tetapi Schumacher sendiri enggan repot dengan pendapat orang. Dia justru terus giat menggali Islam dan bergabung ke organisasi Islam seperti Persatuan Islam Barat di Bandung. Atas nama organisasi itulah, dia menulis sebuah pengantar buku di sebuah buku yang berjudul Culture Islam Karya Muhammad Nadsir. Muhammad Nadsir ini kelak menjadi tokoh masyumi. Buku itu terbit pada tahun sekitar 1937. Dalam pengantar buku tersebut, Schumacher memuji Islam sebagai pendorong majunya semangat dan peradaban ilmiah di Eropa pada abad pertengahan. Menurutnya, orang-orang Eropa berhutang kepada ikhtiar filsuf dan ilmuwan Muslim dalam mengkaji kembali karya-karya pemikir Yunani dan Romawi di bidang filsafat, kebudayaan, dan juga sastra. Meski memuji peranan Islam di Eropa, Schumacher juga mengakui adanya degradasi peradaban pada sebagian besar umat Muslim pada abad ke-20. Salah satu degradasi peradaban Islam tampak pula dalam bidang arsitektur. Schumacher mengupasnya secara terang dalam artikel di buku Culture Islam. Bagi Schumacher, arsitektur menggabarkan peradaban suatu kaum. Tinggi rendahnya peradaban tersuah dalam gagasan dan bentuk arsitektur bangunan suatu kaum. Schumacher berani mengatakan arsitektur di kalangan umat Islam tengah merosot setelah melihat bentuk-bentuk masjid di Hindia Belanda. Masjid ini menampilkan pengaruh Arab, Eropa, dan tradisional Hindia Belanda. Pengaruh Arab tersuah dalam lengkung tapal kuda di pintu masuk dan hiasannya. Dan juga keramik masjid dengan teks huruf Arab. Pengaruh Eropa muncul dalam denah simetris dari Yunani. Gaya ini biasanya Schumacher pakai dalam bangunan rancangannya seperti gereja battle dan gereja-gereja lainnya. Bentuk atap masjid menyerupai atap gereja battle dengan tumpu pada konstruktif baja modern. Konstruksinya mirip dengan pendopo Jawa. Inilah masjid pertama dan terakhir rancangan dari Schumacher. Dia tak pernah lagi mewujudkan gagasannya tentang bagaimana seharusnya arsitektur Islam. Dia lebih banyak merancang bangunan swasta untuk fungsi proven. Sebagai seorang Belanda Muslim, Schumacher mempunyai aspek kehidupan yang unik. Dia telah menggali ajaran Islam bertahun-tahun dan akhirnya menunaikan haji pada tahun 1938. Schumacher, sang arsitektur brilian ini wafat di Bandung pada tanggal 22 Mei tahun 1949. Oke, thank you for watching. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah sebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.